Kepalitv Unit Reskrim Polsekute merantai kaki dan tangan tersangka Andi Sasrawan yang berusia 27 tahun karena kedapatan memesan sabu-sabu dari seseorang yang berada di dalam lapas kerobokan. Tersangka mengaku aksinya sudah dilakukan 4 kali dan untuk dikonsumsi sendiri. Kapolsekute AKP Terici Fadliansyah mengatakan tersangka sudah 4 bulan menjadi pengedar dan pencandu narkoba. Satu pesan barang haram jenis sabu-sabu itu dilakukan melalui komunikasi telepon dengan seseorang di dalam LP kerobokan dan mengaku tidak kenal orang yang ada di dalam LP tersebut. Penangkapan tersangka dilakukan di jalan Sunset Road berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di TKP sering terjadi transaksi narkoba. Saat di TKP, petugas mempunyai seorang pria dengan gelagat mencurigakan yang terlihat mondar-mandir di bawah pohon di pinggir jalan. Selanjutnya tim melakukan pemeriksaan dan menggedah orang tersebut dan ditemukan dari tangan tersangka gulungan lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu. Saat diinterogasi petugas, tersangka mengakui memesan barang haram tersebut melalui pesan singkat WhatsApp atas nama Gek Selfie dengan cara mentransfer uang ke rekening BCA atas nama kadek Agus Satria sebesar 400 ribu rupiah per satu paket. Setelah mentransfer uang, tersangka mengambil sabu-sabu di tempat yang sudah ditentukan. Kita melaksanakan patromi di jalan Sunset Road, melihat si pelaku sedang mencari sesuatu di depan kerboh di seberang jalannya. Kemudian di Getawi, begitu kita mendekat, yang bersangkutan duduk di atas motor dengan membuang pendaharan tersebut ke jalan. Dan begitu kita lakukan penggeledahan, kita temukan jenis sabu yang dibuang tadi itu ada di bawah sepeda motornya. Barang bukti yang kita amankan adalah satu buah bulungan lakban warna hitam, di dalamnya berisi potongan pipet warna bening, yang di dalamnya berisi plastik klip, berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu. Berat berutu 0,45 gram, yaitu 0,16 gram. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tim Liputan Bali TV